Yuk, cintai negeri ini dengan menghargai sejarahnya. Istana Puro Paku Alaman, di bagian dari keluarga Istana Puro Paku Alaman. Jadi di Jogja ini ada dua istana, satu Kampul Tangan Yogyakarta, dua Puro Paku Alaman. Jadi iajar dari bagian dari Puro Paku Alaman, tepatnya adalah Cuncuk Paku Alam ketiga. Nah itu, kemudian di sana, setelah beliau pulang dari Bunga Pembuangan, 91 tahun 1919, kemudian tahun 1922 itulah Bunga berkeinginan mendidikan paman siswa. Dengan motivasi, mengakomodasi anak-anak ya, anak-anak. Nah itu hanya dulu anak-anak Bungi Putra ya, jadi anak-anak kalangan biasa. Karena dulu akses pendidikan itu hanya bisa dinikmati oleh orang-orang tertentu ya, dan pendidikannya hanya dibatasi. Kemudian dengan kerjaan taman siswa itu, maka semua kalangan bisa sekolah di satu, dengan sekolah sampai Cuncang yang tertimu-timu.